5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 3, tugasku sehari-hari Subtema 3, tugasku sebagai umat beragama Pembelajaran yang pertama Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Bagaimana cara kalian mengucapkan salam sesuai agama kalian? Nah adik-adik, agama yang ada di Indonesia, yang diakui di Indonesia itu ada 6 Yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu Nah setiap agama itu memiliki salam yang berbeda-beda Contohnya untuk umat agama Islam Salamnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lalu untuk umat agama Kristen dan Katolik itu salamnya hampir sama Yaitu semoga Tuhan memberkati atau shalom Lalu untuk umat agama Hindu itu ada Om Swastiastu Lalu untuk umat agama Buddha itu ya Kalian bisa cari tahu ada Namaste, ada salam kebajikan Itu untuk umat agama Buddha dan Konghucu Setiap siswa itu memiliki agama yang berbeda Mereka memiliki tata cara yang berbeda dalam menjalankan ibadahnya Walaupun kita berbeda agama, kita harus tetap saling menghormati Setiap siswa bebas menjalankan agamanya Antar umat beragama dilarang memaksakan kehendak Mari adik-adik, walaupun kita berbeda agama, kita harus tetap saling menghormati Tugas siswa adalah menjaga kerukunan antar umat beragama Jangan jadikan perbedaan itu sebagai perpecahan, sebagai ajang pertengkaran adik-adik Tetapi dengan perbedaan itu kita harus hidup rukun Budaya tolong menolong Hari ini Siti belajar dengan ceria Siti bersama teman-teman berdoa dan memberi salam kepada ibu guru Ibu guru menyampaikan pengumuman Pengumuman itu berisi berita tentang banjir di lingkungan sekolah Seluruh siswa ikut membantu Mereka mengumpulkan uang sumbangan Sumbangan dari siswa dikumpulkan setiap kelas Kemudian dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan Seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban banjir Ini adalah budaya tolong menolong yang dilakukan oleh Siti dan teman-temannya Diskusikan dengan temanmu atau dengan keluargamu adik-adik Tentang gambar di bawah ini Kalian bisa menuliskan cerita tentang gambar di bawah ini adik-adik Di buku tugas kalian masing-masing Nah disini Kak Citra punya ceritanya Contoh dari cerita yang Kak Citra buat dari gambar ini adik-adik Kalian bisa buat yang lain dari punya Kak Citra ya Suatu hari desa Sukamaju terjadi hujan yang sangat deras Karena hujan tidak berhenti Maka terjadilah banjir Siti dan teman-temannya menggalang bantuan dana untuk para korban Mereka ingin menolong para korban bencana banjir Setelah sumbangan terkumpul Udin memberikan hasil sumbangannya kepada Pak RT Untuk disumbangkan ke para korban bencana banjir Ini tadi sekilas cerita berdasarkan gambar tersebut Adik-adik bisa membuat cerita lain yang sesuai dengan gambar tersebut ya Kita sebagai manusia itu harus mau tolong menolong adik-adik Karena manfaat tolong menolong itu sangat banyak Saat kita menolong orang lain Maka kita harus menolong dengan hati yang tulus dan ikhlas Kita tidak perlu mengharapkan imbalan saat menolong orang lain adik-adik Nah manfaat tolong menolong yang pertama adalah Bisa mempererat persatuan dan rasa persaudaraan Yang kedua kita bisa meringankan beban orang yang kita tolong adik-adik Yang ketiga membuat hati kita merasa bahagia Itu tadi manfaat tolong menolong Jadi mulai sekarang adik-adik harus bersikap mau menolong orang yang membutuhkan Hasil sumbangan dari siswa terdapat berbagai pecahan uang Siti dan teman-teman mengelompokkan mata uangnya Setiap kelompok bernilai sama Ini adalah kelompok mata uang yang pertama Ada satu keping uang seratusan dan dua keping uang dua ratusan Satu kelompok ini nilainya adalah 500 rupiah Lalu berikutnya yang dikelompokkan adalah Tiga keping uang seratus rupiah dan satu keping uang dua ratus rupiah Berapa ya nilai kelompok uang ini? Ya nilai kelompok uangnya sama yaitu 500 rupiah Lalu ada juga yang mengelompokkan lima keping uang seratus rupiah Berapa nilainya adik-adik? Ya nilainya juga 500 rupiah Dan yang terakhir yang dikelompokkan adalah satu keping uang 500 rupiah Setiap kelompok uang ini bernilai 500 rupiah Pasangkan pecahan uang berikut yang memiliki nilai yang sama Nah disini ada kelompok pecahan uang Dan kita akan menghubungkan pecahan uang tersebut yang nilainya sama Nah untuk mencarinya bagaimana Kak Citra? Nah untuk mencarinya kita perlu mengetahui dulu jumlah dari masing-masing kelompok uang tersebut Contohnya kelompok uang ini Nah kelompok uang ini terdiri dari seratusnya ada empat Berarti seratus ditambah seratus ditambah seratus ditambah seratus Maka jumlahnya ada empat ratus rupiah Lalu kelompok yang ini adik-adik Ini dua ratus ditambah dua ratus ditambah dua ratus Maka jumlahnya berapa ya? Ya kelompok uang ini jumlahnya enam ratus rupiah Lalu kelompok uang ini adik-adik Seratus ditambah seratus ditambah seratus Berapa ya jumlahnya? Ya tiga ratus rupiah Lalu kelompok yang bawah ini adik-adik Lima ratus ditambah dua ratus Berapa ya jumlahnya? Ya jumlahnya tujuh ratus Lalu kelompok uang ini adik-adik Dua ratus ditambah dua ratus ditambah dua ratus ditambah seratus Maka jumlahnya adalah? Ya tujuh ratus rupiah Lalu kelompok uang ini adik-adik ada berapa ya kelompok uang ini? Dua ratus ditambah dua ratus Maka jumlahnya? Empat ratus Kelompok uang berikutnya ada lima ratus ditambah seratus Maka jumlah uangnya ada? Enam ratus Lalu kelompok yang terakhir ada dua ratus dan ada seratus rupiah Maka jumlahnya adalah? Tiga ratus Kalau sudah kita ketahui nilai pecahan uangnya Maka kita tinggal hubungkan adik-adik Gambar yang pertama nilainya empat ratus Mana yang sesuai atau yang nilainya sama dengan kelompok uang ini? Berarti yang ini adik-adik kita garis Karena sama-sama nilai uangnya empat ratus rupiah Lalu gambar yang ini nilainya enam ratus rupiah adik-adik Mana yang sama-sama nilainya enam ratus rupiah? Ya yang ini adik-adik Nah maka kita garis Lalu kelompok uang ini nilainya tiga ratus rupiah Mana yang nilainya tiga ratus rupiah? Ya yang ini adik-adik Mari kita hubungkan ya Lalu yang terakhir adalah tujuh ratus rupiah Nah berarti sama ini juga tujuh ratus rupiah Budaya tolong menolong itu sangat penting adik-adik Siti bersama beberapa teman dan ibu guru memberikan bantuan kepada korban banjir Jadi adik-adik disini Siti bersama teman-temannya memberikan bantuan kepada korban banjir Gambarlah keadaan lingkungan yang terkena banjir Adik-adik bisa membuat gambar imajinatif tentang lingkungan yang terkena banjir Nah ini adalah contoh gambar imajinatif Lalu apa yang kita perlukan untuk menggambar gambar imajinatif ini? Nah gambar imajinatif adalah gambar yang berasal dari kayalan atau imajinasi Alat yang kita butuhkan untuk membuat gambar imajinatif adalah Buku gambar, pensil, penggaris, penghapus, pensil warna atau cat air atau crayon atau spidol adik-adik Nah supaya gambar imajinatif itu lebih menarik atau lebih bagus lagi Kalian bisa memberi warna dengan menggunakan pensil warna, crayon, spidol atau dengan cat air Nah ini tadi alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat gambar imajinatif Jadi adik-adik tugasnya sekarang adalah menggambar tentang lingkungan yang terkena banjir Nah itu tadi pembahasan kita di mata pelajaran tematik ya Di tema 3, subtema 3 pembelajaran yang pertama Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax